Kawasan Citra Niaga, Samarinda, yang sebelumnya sempat ditutup ini Rabu sore, mulai lagi bersolek. Sejumlah kursi yang sempat disimpan mulai dikeluarkan meski dalam jumlah terbatas. Hal itu dilakukan menyusul kabar jika kawasan ini boleh beraktivitas lagi, namun dalam jumlah yang terbatas. Para pemilik usaha pun diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, guna menghindari munculnya penyebaran COVID-19 dari tempat ini. Bagi pemilik usaha, pembatasan jumlah ini dinilai cukup memberatkan, meski begitu tidak ada pilihan lain yang bisa diambil kecuali menaati aturan tersebut. Untuk menyiasati kondisi tersebut, diantara pemilik usaha memberikan layanan antar pesan. Bahkan untuk merangsang pelanggan, diantara pemilik usaha itu berani membebaskan biaya pengiriman pesanan. Dengan dibuka kembali kan ada beberapa hal yang diubah ya, terutama jumlah banku, segala macem. Mau gak mau banku yang tidak terpakai kami simpan dulu. Sama antisipasi kalau misalnya malam customer lumayan agak banyak, kami bekerja sama dengan tetangga sebelah kami untuk menyewa tempatnya di Malang Harmi. Jadi emang kita betul-betul harus survive gitu loh, mau dari online ataupun yang kesini itu juga. Gimana ya, karena kalau misalkan space-nya dibatasi, otomatis pengunjung juga bakal terbatas kan. Jadi ya pasti turun grafiknya. Kalau aku sih survive-nya yang pertama, aku ngadain promo. Terus lebih menyarankan customer aku untuk order secara online, mau via courier ataupun go put. Terus kita juga ada promo dari untuk makasih yang itu kita ada ngadain priongkir. Meski pembukaan kawasan Citra Niaga mendapat sambutan dari pemilik usaha, namun aktivitas ini cukup dikhawatirkan. Pasalnya, pembukaan tersebut dilakukan saat angka COVID-19 dan angka kematian terus meningkat. Tim Liputan melaporkan dari Samarinda.